Ada sempat dibahas kalau mau memberikan mahar untuk pasangan lu siapapun Insya Allah, gue selalu sesuai dengan apa yang gue omongin Kalau misalkan gue ada rejeki untuk gue menikah nanti ke depannya Dan gue pengennya maharnya itu berupa rumah buat pasangan gue Insya Allah kalau gue pengen Tapi di daerah Jakarta dia Insya Allah, gue doain aja dan lihat aja nanti di vlog gue Sesuai impian Billy, model rumahnya atau gimana Yang namanya dikasih sih tidak bisa menentukan mau di Jakarta, mau di mana, mau di mana Yang penting kita dikasih, kita syukur Dan ada sempat dibahas kalau mau memberikan mahar untuk pasangan lu siapapun Insya Allah, gue selalu sesuai dengan apa yang gue omongin Kalau misalkan gue ada rejeki untuk gue menikah nanti ke depannya Dan gue pengennya maharnya itu berupa rumah buat pasangan gue Insya Allah kalau gue penyari segini, insya Allah kalau penyari Gitu sih Tapi udah siapin Ya cukup gue aja lah yang tau Di daerah mana, Bill? Ada deh Di daerah dekat rumah lu juga apa? Gitu aja lah teman-teman ya Tapi bukan rumah itu kan, bukan rumah pemberian kakak lu kan Karena mau pemberian dari kakak gue, mau pemberian dari nenek gue, dari orang sekitar gue Selagi itu udah jadi hak milik gue Kan gak masalah ya Tapi, Bill, pertanyaannya kalau misalnya lu nikah Bakal menempatin di tempat almarhum Atau lu bakal punya rumah sendiri atau gimana? Nggak tau sih, kalau untuk kedepannya gue seperti apa Gue sih tipe orang tidak terlalu memikirkan hal yang sangat di luar nanggara Gue sih santai banget gitu loh Gue mau tempatin rumah gue di mana Gue punya rumah syukur, nggak punya rumah nggak apa-apa Iya, gue mau beli di mana Nggak peduli Maksudnya dalam arti gini Kan kalian kalau nanya Bill, lo mau tempatin rumah di mana? Apakah pemberian dari itu? Atau lu beli? Santai aja sih, kalau memang gue mau tempatin di mana? Di mana? Gue standarnya berapa, Bill? Ada lah teman-teman Pokoknya, jangan dinilai dari semuanya Yang penting gue, gue syukuri Apa yang udah dikasih sama kakak gue Itu suatu pengorban yang sangat luar biasa Selama kakak gue kerja di gue Selama 3 tahun, gue dikasih Sesuatu yang bisa bermanfaat buat gue ke depan Kalau ada timbal balik, nanti Kalau nggak cek kakak lo Kalau ada rezeki, insya Allah Sampai jumpa